Kalau misalkan abang bener-bener serius sama aku, abang mesti menangin hati aku. Karena kalau enggak, kasihan abang, nanti aku korotin abis deh. Kalau dalam 2 minggu kamu gak ninggalin Aceh, kami akan hancurin Aceh, dan kami akan turunin papa dari jabatannya. Sampai satu momen pemeriksaan terakhir, aku diancem, dipukulin meja sama penyidik. Hai guys, selamat datang kembali di Ngobrol Asyx. Dan hari ini aku kudah kedatangan yang kemarin sudah ada di TikTok aku, seliuran terus, ada Mbak Steffi Burase. Sebenarnya udah sebulan yang lalu nih, dari aku ngeliat kok nih di TikTokku ada sedikit yang kayaknya seru gitu. Kalau boleh diceritain, apa sih Mbak masalah yang terjadi sampai akhirnya harus pick up di TikTok dengan video-video yang kemarin cukup, ada beberapa ya, kalau kita lihat ya. Sebelumnya, aku mau minta maaf dulu nih. Pertama-tama aku mau bilang sama yang nonton ya, apa sih sebutnya? Kalau dari penonton asik. Nadi penonton asik, pertama-tama aku minta maaf. Sebelum kita lanjut cerita, aku minta tolong untuk mengambil baik-baiknya saja yang buruk-buruknya jangan ditiru pokoknya. Karena sebenarnya ini lebih ke personal life, yang terpaksa banget aku blow up dan jadi konsumsi umum. Karena memang dipaksa untuk speak up, kalau nanti masalahnya nggak akan pernah berhenti-berhenti. Karena kan kalau di tarik mundur, kejadiannya ini udah 6 tahun. 6 tahun itu dan sebenarnya aku pribadi kurang nyaman untuk membahas masalah ini. Tapi karena memang sudah sangat merugikan, juga aku melihat bahwa kan aku ada di lingkungan kerja. Beda kalau aku tuh nggak kerja kan. Jadi aku pikir, wah ini orang-orang udah mulai, apa ya, penggiringan opini yang terus-terusan. Kalau mungkin dulu selama 4 tahun 7 bulan, aku nggak terlalu impact. Karena kebetulan aku sibuk menemani suami di penjara, jadikan aku tidak berkarir. Jadi totally stop. Dan aku benar-benar sibuk berkarirnya di dapur. Bikin kue, catering, segala macem, jualan jilbab, dan blablabla. Tapi once aku keluar dan kembali ke dunia kerja, di saat suami bebas, ternyata gonggongannya itu makin kenceng. Nah, di situ aku pikir, Aduh, ini nggak bisa dibiarin. Ini nggak bisa dibiarin. Karena yang kasihan itu penggiringan opini yang dilakukan itu. Karena in my case, sebenarnya ini nggak cuma tentang personal life, but including of political games. Jadi udah terlalu banyak intrik di situ, yang karena mungkin diisi oleh orang-orang politik, jadi dramanya jadi ke bawah-bawah sampai ke politik gitu. Rumit. Maksudnya kalau boleh tahu kok, maksudnya sampai sejauh itu ya. Maksudnya kan awal permasalahannya adalah karena pernikahannya. Jadi mbak ini menikah dengan... Suami orang, ceritanya. Suami orang yang sudah beristri. Itu terjadi 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu. Oke, nah itu maksudnya saat itu, kan mbak Stevis, kayaknya maksudnya orangnya... Itu menjadi pertanyaan semua orang. Iya gitu, kan tidak gampang loh. Bukan berarti itu. Tidak gampang untuk mau menjadi, istri kedua. Apalagi untuk seorang aku yang pikirannya modern banget. Itulah maksud aku. Apa yang dipikirkan? Apakah cinta bang benar-benar membuat sampai? Apa saat itu kok yang ada di pikirannya? Emang sih gak make sense ya, dan sulit untuk diterima orang. Karena, Kayaknya gak mungkin seorang aku yang selisih usianya 23 tahun dengan suami gitu kan. Terus mau menikah tanpa embel-embel harta. Kebetulan saat itu beliau juga adalah gubernur aktif ya. Tapi itu benar-benar it's happen gitu loh. Dan itu, Aku mau bilang apa ya? Itu kaderullah. Karena pertama, Aku janda saat itu. Aku udah menjomblo 5 tahun. 5 tahun. Dan aku sempat pacaran, dan aku pikir aku mau nikah, tapi yang memang gak jodoh, benar-benar gak jodoh, dan kita gak nikah. So, aku fokus karir. Jadi aku benar-benar fokus karir, aku gak pernah ngapa-ngapain lagi. 3 tahun sebelum aku ketemu suami, aku tuh udah hijrah sebenarnya. Udah hijrah dalam artian versi aku ya. Karena kan kalau versi orang-orang, hijrah tuh berhijab gitu kan. Padahal kan sebenarnya hijrah itu adalah menjadi lebih baik dari yang kemarin-kemarin kan. Jadi, aku tuh udah hijrah. Di situ aku udah gak pernah nongkrong, gak pernah main, gak pernah party, gak pernah apa-apa. Hidup aku tuh lurus. Cuman olahraga, kerja, meeting, pulang. Ngaji, segala macem kayak gitu. Jadi hidup aku udah seperti itu. Nah, kebetulan saat itu memang aku lagi aktif, sering banget kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Karena memang, Alhamdulillah di jaman itu, aku memang passionnya di turism. Terus aku juga agak nasionalis and idealis. Jadi aku senang banget kerja dengan promosikan Indonesia keluar. Nah, waktu itu memang kebetulan kita juga berpartner dengan kementerian pariwisata. Jadi aku banyak ke luar negeri. Nah, mungkin kalau gak salah di negara yang ke-13 lah. Dalam perjalanan aku sekian tahun itu, ya aku ketemu suami aku tuh di Mosko, Rusia. Itu pertama kali kita ketemu dalam acara festival Indonesia. Awalnya itu karena, beliau itu narik aku pribadi ke Aceh. Sebenarnya itu untuk mempromosikan Aceh. Karena kan Aceh selama ini kayaknya, setiap kali kita ngomongin Aceh, kayaknya serem banget gitu kan. Waktu pertama kali diajak pun aku gak mau ke Aceh. Serem banget. Waktu itu belum berhijab. Belum berhijab. Terus diajak, aku bilang boleh, tapi saya bawa tim. Karena sebelum saya bikin program untuk pengembangan, dan sebelum aku bilang yes, aku mesti lihat dulu tuh kayak gimana. Jadi aku profesional, semuanya itu profesional. Yang aku gak tau, kalau ternyata dibalik itu ada maksud-maksud lain. Itu aku gak tau. Ketika aku tau pun, aku bilang, mohon maaf ini agak kasar. Karena memang aku ngomongnya nyablak. Waktu itu aku bilang, aduh mohon maaf ya bang, saya ini jual otak, bukan jual selangkangan. Waktu itu. Itu sampai kayak gitu. Karena pejabat gitu kan, itu udah malu dong sama anak istri gitu kan. Itu udah tiga kali tuh, nolak-nolak. Tapi udah ke Aceh? Udah, udah ke Aceh. Jadi aku yang profesional, profesional, profesional gitu. Sampai satu momen, lamaran yang kesekian ya. Kesekian. Dia tuh sampai ngomong tuh kayak gini deh. Apa reasonnya aku ditolak gitu. Kalau aku secara Islam mampu, memenuhi poligami gitu kan. Istri aku sangat dalam, agamanya sekelas Sufi. Waktu itu ngomongnya. Bener aku gak bohong insya Allah. Gak ada yang aku bohongin disini. Anak-anak aku sangat paham agama. Di Islam itu sangat dibolehkan poligami. Poligami masih jauh lebih baik daripada kamu kemana-mana sendirian. Itu bener. Itu bener. Aku tau itu. Karena aku belajar. Karena saat itu aku gak bisa ngaji, itu kerjaan aku tuh tiap hari, tafsir, 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 tafsir. Jadi, sedikit banyak, aku cukup tau what the Quran meaning gitu kan. Nah, akhirnya udah. Aku bilang, aku terlalu keras. Emang aku keras banget. Jadi, ini alfa female sama alfa male nih ketemu. Tapi, kata beliau gini. Aku keras, tapi aku 23 tahun jauh lebih tua. Jadi, aku nanti bakal bisa lebih slow. Sebelumnya, aku pernah nolak. Aku bilang, aku ketawain waktu dia ngelamar aku. Aku bilang, kalau, karena udah ketiga kali, jadi aku ngomong, kalau misalkan abang bener-bener serius sama aku, abang mesti menangin hati aku. Karena cuman itu reason aku mau menikah sama abang. Karena kalau gak, kasihan abang, nanti aku korotin abis deh. Aku ngomongnya kayak gitu. Maksudnya, emang aku senyablak itu gitu loh. And, he prove it gitu loh. Karena kan dia emang fight. Semua orang tau dia ya, tokoh. Ya, semua orang tau lah dia gimana kerasnya ya. Fightnya. Prinsip dia itu gak akan pulang sebelum menang. Itu prinsip dia. In any case, dalam hal apapun. Nah, akhirnya, entah kesantet, entah apa, ini perasaan udah lain. Memang, I love him. Bener-bener. Pada saat itu tuh ya. Pada saat itu, emang bener. Akhirnya aku, dia jago lah ibaratnya ya. Terus, dan satu hal aku, dia sempat ngomongnya tuh kayak gini. Sebelum kamu tolak aku, setidaknya, cobalah, maksudnya, doa dulu kek, minta petunjuk dulu kek, jangan langsung tolak mentah-mentah gitu kan. Nah, itu aku kepikiran, akhirnya memang bener, aku bawa dalam sholat. Dan, suddenly, itu ya, cuma dalam satu malam, terus tiba-tiba ada sekelompok ibu-ibu tuh dateng ke aku, nanya, mana bapak kami, mana bapak kami. Dia tuh memang, bapaknya satu provinsi itu. Emang semua sesayang itu sama dia. Emang, jadi, aku tuh kan ngeliat kayak, kenapa ini orang beda sendiri gitu loh, dari semua orang yang pernah aku temuin. So, I saw him with my heart ya, jadi aku gak ngeliat dia dari penampilannya. Tapi aku ngeliat dia deep inside-nya ya. Sementara di jaman sekarang kan susah ya, kita nyari orang yang, sorry to say ya, masih punya nurani gitu kan. Jadi, nah tiba-tiba ibu-ibu tuh ngomong, karena sih, waktu itu beliau lagi nemenin, ada bapak angkatnya RI1 kita, kebetulan di perkebunan Kopi Gayo kan, memang tinggalnya di sana. Ya, aku, ibu-ibu tuh ngomong, aku bilang, kenapa sih sayang banget sama bapak ini, aku bilang kayak gitu kan, aku mancing kan. Terus mereka bilang, kami ya bu, disitu loh mereka mulai bercerita, tentang perpolitikan yang ada di sana. Jadi, akhirnya aku kenal Aceh itu, bener-bener kenal dari, dari hal-hal yang tidak diketahui orang gitu loh. Mereka cerita, kalau bukan karena beliau, mereka gak pernah kenal yang namanya dokter, mereka tahunya dukun doang. Karena, program BPJS itu kan yang, dulunya itu adalah JKA, Jaminan Kesehatan Aceh, yang dikutip, diminta izin juga, untuk dikutip menjadi BPJS di Indonesia. Cuman, jauh lebih mudah tidak, seperti BPJS yang ada iuran, modal KTP doang. Intinya, kehidupan di Aceh itu, sejak di jaman beliau itu, beliau, mengenyangkan perut rakyat, memperhatikan fakir miskin, dan memberikan beasiswa, kepada banyak yang keluar negeri semuanya. Jadi emang, beliau itu bapaknya, orang Aceh, mereka bilang gitu kan. Disitu tuh aku, berasa, terus sampai mereka nangis gitu. Sampai netesin air mata, jadi begitu abang dateng tuh, ada apa ini, ada apa gitu kan. Aku tuh belum ada apa-apa sama beliau, cuman udah nolak berkali-kali. Terus mereka sama bilang, Pak, pakai bahasa Aceh lah intinya, sehat selalu, bawa-bawa gini-gini, segala macem. Akhirnya disitu saya tahu, dulu, beliau kalah di periode kedua, karena, disana tuh kalau, pemilu serem, sampai todong senjata. Jadi rumah warga, serangan fajarnya bukan uang. harus milih siapa gitu. Itu aku tahu semuanya dari mereka. Wah, ngorri banget ya. Ngorri banget, aku juga baru tahu. Kan ada, sempat ada video juga beliau dipukulin kan, di periode yang kedua, yang beliau kalah itu. Nah, akhirnya mereka ngaku, kami kalau bukan karena takut, kami pasti udah menangkan Bapak, tapi ternyata selama di periode, bukan beliau yang menjabat itu, ternyata susah banget. Akhirnya mereka gak takut lagi, dan mereka berhasil memenangkan, di yang. Berarti Bapak berapa periode? Di periode kedua itu, tapi sempat vakum di tengah, karena kalah. Oke, oke, oke. Nah, tapi sayangnya di periode yang kedua itu, aku gak pernah tahu, kalau ternyata beliau itu, karena aku jauh banget dari politik, kehidupan aku jauh banget dari politik. Beliau musuh politiknya banyak, segala macem, dan ternyata udah lama diincar, tapi gak pernah ada celah, sampai masuklah sista vibrasi ini, menjadi pintu kehancuran beliau. Gitu, jadi, itu ceritanya tuh, jadi disitulah aku memutuskan, aku pikir, iya ya daripada aku sendiri, aku sempat ngomong ke Mami juga kan, sebelumnya, Mami, kenapa ya, aku kemana-mana selalu aja di fitnah orang, selalu di fitnah orang, Mami bilang udah saatnya nikah, karena aku, bekerja di dunia bisnis, keluar kemana-mana, sendirian, tapi, kesini dijodohin sama dubes ini, dijodohin sama ini, karena, maksudnya orang tau, kenapa sih kamu sendirian nih gitu, sementara dalam kepala aku, emang aku cuma pengen sendiri aja, aku udah gak pengen nikah lagi, udah pengen fokus on my career, jadi aku udah mulai mempertimbangkan, terus sebelumnya juga, aku sempat berdoa, mungkin salahnya di doa aku, aku lupa sebut usia, aku bilang gini, ya Allah, aku berikan aku rejeki yang banyak, dimana aku tuh bisa, menjadi orang yang sangat berguna, bisa bantu orang banyak, kalaupun setidaknya rejeki, itu bukan lewat aku, berikan aku suami yang jiwa, sosialnya sama seperti aku, aku lupa sebut usia, lupa sebut ini, mau nya yang single, gak lupa semuanya, pokoknya cuman kayak gitu gitu kan, jadi terkira emang kalau doa harus spesifik guys, betul harus spesifik, ya intinya kak Darula, aku say yes, dengan syarat, dengan syarat, aku bilang ke beliau, aku gak, dalam hidup, aku cuman punya satu, harga diri aku, aku bilang, makanya, abang liat gimana aku kerja keras, jungkir balik, kerjaan laki-laki aku bisa kerjain, aku bilang kayak gitu, dan aku cerita lah, bagaimana aku menjalani hidup di Jakarta, untuk tetap on the track, kan itu gak pernah, aku cerita ke orang, dan gak pernah juga aku publish di sosial media, aku susah atau senangnya, orang liat aku selalu happy gitu kan, jadi, dia bilang, insya Allah dia bisa, gitu, terus aku bilang, kedua, aku gak punya bakat, untuk jadi istri simpanan, jadi, once you want to marry me, gitu kan, aku bilang, aku butuh persetujuan istri, kata dia, oke, nanti dipenuhi, dan yang ketiga, aku ini gak takut apapun, aku bilang, karena hidup aku udah terlalu keras, aku bisa baik banget sama orang, tapi aku juga bisa jahat banget sama orang, kalau aku dijahatin, aku bilang, apalagi kalau menyangkut harga diri aku, aku udah ngomong tuh, jadi kalau sampai satu hari, tiba-tiba ada, anak atau istri yang datang, dan teriak-teriak, tentang aku perempuan gak benar, jangan nyesel kalau aku sampai di penjara, aku udah ngancem tuh dari awal, lillahi ta'ala, aku ngomong, gak bakal deh, istri saya ilmu agamanya, sudah mencapai kelas sufi, anak-anak saya sangat mengerti agama, gitu, orang aja, jadi aku pikir ya, pasti benar lah, akhirnya ngomong ke mami, mami bilang, selama itu dibolehkan sama agama kalian, dan memang bukan muslim ya, gak masalah, yang penting kuat, mami udah bilang kayak gitu, terus mami bilang, mami minta syarat, ketika datang, bawa surat persetujuan, oke, hari ha, cuman selang dua hari tuh, mungkin, pokoknya abang tuh kayak, lagi cepet-cepet, mungkin takut aku berubah pikiran lah, atau apa, gak ngerti ya, saat itu kan, abang bilang, deh kamu mau apa gitu kan, aku bilang maksudnya apa, mahar, udah gak usah, karena aku belum terlalu ngerti, pernikahan Islam, walaupun dulu aku juga pernah nikah secara Islam, jadi, Mbak Steveny mualaf ya, iya, oh oke, tapi sebelum, bukan karena beliau ya, jauh sebelum beliau, nah mungkin itu juga yang bikin, apa, dia kayak pengen banget nikahin aku ya, maksudnya ngeliat ada perempuan, lucu, aku tuh, suka pake cerana pendek, segala macem, emang aku tomboy banget, pake sneakers, kaos, kalau kerja juga pake rok, tapi aku bisa loh, itu aku pergi ke masjid, itu kalau di Jakarta kan kita bebas ya, beda banget sama di Aceh, kalau di Aceh gak bisa, kamu kalau ke masjid itu harus ketutup, jadi pertama kali aku datang, aku mau ke masjid tuh, ke apa, di Sabang kan, Sabang boleh pake cana pendek, terus aku mau ke masjid, ini nih pake mau kena dulu dari mobil, kan emang beda kultur banget kan, sementara aku yang udah, opa bule kan, oma Jepang, opa Belanda, jadi aku di Menado kan, dan hidup di Jakarta udah puluhan tahun juga, jadi emang, secara lifestyle itu totally different, bener-bener different, jadi, dia tuh ngeliat mungkin, kok ada perempuan kayak gini, tapi, ya Alhamdulillah, kaderullah, aku gak dengerin sholat segala macem, aku tuh on time segala, street banget lah pokoknya, nah, dia gak pernah menyerang aku loh, aku gak pernah loh, pacaran, pegangan tangan, atau sama dia, dan mungkin karena dia tau itu, makanya dia mati-matian ngelamar aku, mungkin kalau pejabat lain, mungkin mikirnya, ini kalau gak gue kawin, gue gak bakal dapat, kasarnya begitu kali ya, mungkin, jadi aku gak tau apa yang dalam kepalanya saat itu, entah jahat atau baik, aku gak tau itu, cuma wallahualam bisawab, tapi akhirnya kita nikah di hari H, hari Jumat itu aku ingat 8 Desember, dia dateng, tanpa surat izin, mami aku udah gak terima saat itu, tapi keluarga private kan, pesta, karena kan rencananya setelah, apa, pernikahan itu, nanti suratnya akan dibuatin akte nikah segala macem, baru dibawa ke KUA, gak bawa, terus, mami udah gak mau, mami bilang gak, tidak bisa, karena apa, mami aku sampai ngomong kayak gini, sebutin nama beliau ya, saya tidak minta apapun, tidak minta 1 rupiah pun, dan tidak diberi 1 rupiah pun, karena, saya menitipkan anak saya, supaya kamu tahu, bahwa anak saya gak bisa dihitung dengan nilai rupiah, mami aku tuh ngomong kayak gitu, gubernur aktif loh, dua periode, daerah khusus, otonomi, gitu kan, dan kita gak terima 1 rupiah pun, waktu mas Kawin ditanya, dek kamu wajib punya mahar, aku kan gak suka pakai perhiasan, gak suka, bener-bener gak suka, emang aku tomboy, aku bilang, aku gak suka pakai apapun, gitu kan, percuma beli, jam tangan aja, oh iya, bolehlah jam tangan Rolex ya, iya, aku dikasih tuh ATMnya, dikasih pinnya, aku pergi tuh ke Pacific Place, masih ingat boleh cek di sana, aku tanya Rolex buat perempuan yang paling murah, yang mana, karena cuma sekedar buat mas Kawin, ya aku pikir juga oke lah, buat aku kerja, orang-orang juga gak akan, ya secara aku marketing ya, orang-orang juga gak akan terlalu underestimate lah, oke lah, gitu kan, gitu kan, itu pun kejarulah, aku jual, waktu beliau ditangkep, hanya untuk biaya aku berangkat umroh, karena waktu itu rekening semua udah dibukukan, intinya kita menikah di hari itu, mami gak pernah setuju, sama sekali gak setuju, dia berhasil ngewujuk papi, karena mereka sama-sama orang politik kan, papi aku juga orang politik, akhirnya berhasil ngeyakinin papi, mami tetap masih gak mau, akhirnya abang tuh ngomong kayak gini nih, jabatan saya taruhannya kalau saya bohong, gitu, aku ingat banget tuh kata-katanya, diiakan oleh ajudannya semuanya, iya betul, kami dengar sendiri, ibu bilang boleh, jadi cuma belum sempat ketemu aja, jadi suratnya nanti menyusul minggu depan, aku ingat banget itu, mami pelukin aku tuh masih nangis, terus bilang ke dia, jaga baik-baik anak saya, itu memang nikah, satu minggu kemudian, aku tahu kalau ternyata, gak setuju, aku ditipu, dari situ, aku teriak, itu sempat berantem kita, di Saripan Pasifik tuh, aku sempat smackdown-smackdownannya, memang aku tomba ya, sampai anak buahnya, aku sempat bilang, lu *** paling *** dari seluruh *** yang pernah gue kenal, gue bilang kayak gitu, karena apa, aku tuh ada di komunitas motor, komunitas mobil, segala macem, dan aku gak pernah terlibat affair sama siapapun ya, maksudnya aku tetap profesional, dan gue ngeliat lu sebagai, sosok yang baik gitu kan, terus dia bilang, deh kalau gak kayak gitu, kamu gak bakal mau jadi istri aku, aku gak punya pilihan, dan sebenarnya dia baik ya, cuman caranya mungkin yang salah, caranya yang salah, dan mungkin, dia pikir ya, ntar juga lu kalau udah nikahin, ya kali lu udah dinikahin gubernur, lu mau minta cerai gitu kan, mungkin pikirannya seperti itu, aku bilang, urus buku nikah saya, kamu udah janji satu minggu, kalau gak, dalam setiap satu hembusan napas saja, saya gak pernah ridho jadi istri kamu, karena gak bisa cerai kan, sementara kalau kita ngomongin agama di Islam, oke lah, kita punya buku nikah, kita pergi ke pengadilan agama, kita bercerai, let's say, secara agak, secara hukum kita bercerai, tapi secara agama, ketika suami sebenarnya tidak mau menjatuhkan talak, itu kita menikah dengan orang lain lagi, itu kita jatuhnya zina, kalau kita gali tuh, secara agama, tuh, jadi aku paham banget, di bagian itu gitu loh, jadi aku paham, walaupun aku pergi, kalau suami aku gak mau ceraiin aku, status aku tuh tetep, istri dia di mata Allah, sorry aku, potong aku mau nanya, kalau kita, berarti itu nikah siri ya, yes, kalau nikah siri itu, berarti saat kita mau bercerai, itu pisah aja, atau tetep ada percerai, mungkin nikah syariat ya, mungkin nikah syariat, karena agama ya, aku sebenarnya agak kurang ini, dengan nikah siri, karena menurut aku nikah siri itu, nikah yang dilakuin, diem-diem, tanpa ketahuan orang banyak, kalau ini pakai penghulu, pakai, semua ada, ada tamu, ada keluarga, segala macam, obat ini nikah, oh cuman gak ada di negara, karena katanya, nikah secara agama ya, seminggu kemudian, akan dicantum kan, ya intinya seperti itu, ya seorang aku, bisa ketipu ya, udah bisa tahu dong, bagaimana hebatnya suami aku, ya memang dia, alih strategi gitu loh ya, propaganda segala macam, kita semua udah tahu, tapi aku cinta dia ya, sorry ya bang, jadi udah kayak gitu, jadi, pas terakhir, udah ceritanya kayak gitu, itu tiap hari ribut, 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 aku bilang, aku gak bisa terima, itu bener-bener kayak neraka, aku bilang cerai, 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 jadi bisa dikatakan udah, na'udzubillahiminzali, kayak jutaan kali, aku bilang itu kata cerai tuh, nah pas terakhir, tapi kan masalahnya ini, ada event, Aceh Marathon, di Aceh, yang melibatkan 5 ribu orang, beserta, dan, aku dapat ancaman, dari, oh iya, ketika aku tahu nih, maaf ya teman-teman, ini aku harus berjelasin, aku berharap semua perempuan, juga se-Indonesia, tolong dicontoh, jadi ketika aku tahu, bahwa aku ditipu, aku berusaha untuk bertemu, dengan, ibu, bener-bener berusaha, segala cara aku lakuin, untuk ketemu sama ibu, tapi menurut ibu, orang seperti beliau, tidak layak untuk, ketemu sampah, seperti saya, gitu, katanya, padahal waktu itu saya merasa, saya sangat merasa bersalah, karena, sebagai sesama perempuan, saya udah nyakitin orang lain nih, demi Allah, lelahi talah, gak bohong, bener-bener, akhirnya yang datang anaknya, yang datang anaknya, tanpa saya beritahu ke suami, ketika suami terbang ke Aceh, anaknya terbang ke Jakarta, baru saya ngomong, saya mau ketemu, oh dia bilang, jangan, gak, saya harus ketemu, jadi emang, ya terserah, orang mau bilang, saya batu, tapi saya punya hak dong, buat mempertahankan, harga diri saya, yang menurut orang sana, yang punya harga diri, cuma yang menjabat doang, gitu kan, habis itu ketemu, dan saya bilang, si ceritain tuh, bagaimana, awal mulanya, berharap, ada nurani yang tersentuh disitu, ternyata gak, ternyata gak sama sekali, intinya tujuannya tuh datang, cuma lu harus pergi, lu jangan sampai bikin malu keluarga kami, intinya tuh kayak gitu, aku sampai ngomong gini, oke gue akan pergi, tapi, tolong kelarin dulu si Aceh Maraton ini, karena kegiatan ini, menyangkut orang banyak, gue janji, gue bakal pergi, aku tuh sampai ngomong kayak gitu, tapi kelarin dulu ini, ternyata mereka khawatir, jangan sampai, acara sukses, semua orang jadi tau aku dong, kan, tapi secara beberapa orang, udah tau bahwa, memang aku istri beliau, ini udah menikah, itu, sampai ada dalam satu tahajud aku, itu tiga hari mungkin, sebelum penangkapan, tiga hari sebelum penangkapan, sebelum aku harus bener-bener, itu sebelum Aceh Maraton, sebelum Aceh Maraton, sebelum aku berangkat lagi ke Aceh, kan, dan harus banget berangkat ke Aceh, karena dia udah aku block semuanya, jadi aku berhubungan tuh dengan ajudannya aja, profesional kan, mau gak mau, itu perasaan udah sebiu, udah kayak neraka apa gitu kan, tapi gue masih profesional, ini menyangkut orang banyak gitu kan, mikirnya, tiba-tiba datang ancaman, Whatsapp, kalau dalam dua hari, kamu gak ninggalin papa, gini, isi catnya gini, saya dan mama yang naikin papa, mati-matian bekerja untuk naikin papa, bukan untuk menjadikan kamu ibu gubernur, gitu, kalau dalam dua minggu, kamu gak ninggalin Aceh, saya akan nancurin, kami akan nancurin Aceh, dan kami akan turunin papa dari jabatannya, aku forward tuh ke bapaknya, aku forward, kata bapaknya, akhirnya ketawa, bapaknya bilang, gak deh, aku naik karena aku, bukan karena mereka, akhirnya bapaknya cerita lah tuh, bagaimana dulu menikah dengan istri yang pertama, terus akhirnya, karena yang kedua ini akhirnya, bubar, and then bagaimana sulitnya diterima yang kedua ini, tapi pada akhirnya terima oleh keluarga, aku forward tuh ke anaknya, biar anaknya juga baca gitu kan, makin murka, maksudnya ini istri kedua juga? iya, sebenarnya aku yang istri ketiga, cuman yang pertama cerai, oke, because of yang kedua, habis itu udah, pas terakhir, dan satu provinsi tau cerita itu, makanya jangan heran, kalau aku punya banyak massa di Aceh, habis itu, pas terakhir, banyak massa kayak, mau nyamak, mau nyalonin aja nih, alhamdulillah sih, sampai hari ini belum tergerak, dan tidak tergerak, jadi udah, saat itu, memang kejadiannya, bener-bener, jadi tiga hari sebelum aku berangkat ke Aceh, aku ingat banget tuh, aku ingat banget, sampai aku whatsapp ke anak perempuannya, anak kedua dari istri pertama, anak perempuannya, habis aku sholat itu, itu sedih banget, istri kedua? dari istri pertama yang dulu, oh jadi yang dulu udah punya anak juga? tapi dari kecil, udah dirawat sama yang kedua ini, oke, jadi pernah ada istilah, kok ambil suamiku, kok ambil anakku, adalah istilah itu, kalau dari yang kedua, udah punya anak berapa? tiga, yang ngatain aku, dengan video cacimaki, yang tersebar, itu anak pertama dari yang kedua, oke, habis itu udah, pas terakhir, sebelum berangkat, aku ingat banget, aku sholat disitu, aku bilang gini, ya Allah, itu mungkin sampai hari ini, mungkin itu tahajud terdalam, aku yang pernah aku lakuin, sampai detik ini, masih itu aku bilang, itu bener-bener aku udah berlinang air mata, udah kayak sesek banget, udah gak kuat banget, tapi si Aceh Maraton ini harus jalan, aku harus ngejalanin semua kehidupan normal, sementara aku ngerasa, aku udah kayak kehina, dan keinjek-injek, karena cacimaki itu aku dapat tiap hari, dan aku harus menghadapi semua orang disana, seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal mereka sibuk ngunjingin aku, gitu kan, jadi itu aku bilang, ya Allah, aku, meminta suami yang baik, aku bilang, dan engkau berikan dia, yang pasti tidak mungkin engkau salah, aku doa tuh, sekiranya, pokoknya aku tuh minta sama Tuhan, sekiranya dia betul-betul tidak sebaik, seperti yang apa yang aku pikir, tapi dia tetap harus jadi jodoh aku, perbaiki dan baikin dia bagaimanapun caranya, aku bilang kayak gitu, karena aku cuma ingin suami yang baik, aku bilang, bukan gubernur, aku cuma minta suami yang baik, aku ngomong, habis itu aku whatsapp tuh anaknya, aku bilang, yang kedua, lebih bernurani, dan memang sangat beragama, dari yang pertama, akhirnya, dan dia ketakutan, dia bilang, dia takut sekali kalau sampai ibu, yang ngurusin dia ini tau, jadi dia bilang tolong, jangan pernah ketahuan kalau kita cek bareng, intinya begitu, maaf ya, aku sudah memutuskan, aku mau transparan disini, jadi pas terakhir, berangkat lah aku ke Aceh, kita meeting besar, dengan seluruh pejabat daerah, karena udah 10 hari menjelang Aceh Marathon, dan itu International Marathon, melibatkan banyak sekali pelarikinya, karena itu, program yang memang kita buat, untuk nge-branding Aceh, biar orang-orang tau, Aceh tuh gak seperti itu gitu, Aceh tuh aman, 12 segala macem, dan, ini tahun berapa ini? 2018, Juli 2018, pertama kali aku minta diakui, itu di shuttle, jadi sebelum, satu bulan sebelum, jadi satu bulan sebelum penangkapan, jadi ada festival kopi di Amerika, aku bilang, aku tidak mau berangkat, kalau job desk aku tidak jelas, walaupun aku istri ya, tapi aku mau pergi, aku ada SK, dan aku jelas, mau ngapain disana, jadi aku gak pengen, mencampur keadukan kehidupan pribadi, dan, pekerjaan, akhirnya dibuatin, dan sampai disana, aku pun bilang sama abang, ingat ya, abang udah janji, bakal jaga maruahku, kita tidak akan pernah tidur bersama, kelihatan di depan orang, sampai abang udah bener-bener publis, bahwa aku istri, aku udah bilang, terus, dia melanggar, disana, aku nangis, karena apa, ada sekretaris daerah kan yang ngeliat, akhirnya aku bilang, pilihannya, kamu bikin pengumuman sekarang disini, atau kamu ceraikan saya, malu, malu banget, jadi udah dikira kayak, perempuan-perempuan yang sering dibawa pejabat gitu, sorry buat aku itu mau malukan, karena aku kerja, dan, ruang lingkup kita tuh sama, gitu loh, orang-orang yang kita kenal tuh sama, akhirnya, dia sakit, masuk rumah sakit, bener-bener tuh sakit, dan sampai disana tuh, cuma masuk rumah sakit doang, 4 hari, itu diare yang sampai 1 jam aja, 8 kali, itu selama 4 hari baru sembuh, akhirnya, mau gak mau kan aku ngurusin, menjadilah perbincangan semua orang, aku disana, siapa perempuan ini, seketika, hari kelima, kita udah harus pulang, mampir sebentar di acara penutupan festival kopi disana, aku ngilang, itu aku udah drama banget deh, sinetron banget deh, di cafe lagi nangis sendirian, udah berasa kayak gak punya harga diri, udah gak punya muka, menunjukin ke orang-orang, pertama kalinya tuh ngerasa sangat-sangat terhina, sampai sih hina itu gitu loh, akhirnya, dia udah dijudannya nyari aku segala macem, akhirnya abang datang, terus aku bilang, keluar dari sini atau aku bikin malu disini, karena aku udah gak pengen, udah berasa kayak, lu udah ngancurin hidup gue banget gitu kan, akhirnya, abang datang deh, baru keluar rumah sakit nih, masih pucat segala macem, ayo pulang, aku pabis, kata dia gitu, akhirnya kita pulang ke hotel, kumpulin semua rombongan, dan dia bilang, Steffi istri saya, akhirnya pabis, dan disitu aku ngeliat, ya memang dia sayang sama aku, jadi, cuman, melelahkan, pulang, begitu, masih ribut, masih ribut, sampai di pesawat, aku ambil HPnya, aku pergi ke toilet pesawat, aku whatsapp istrinya, saya adalah istri suami kamu, tapi aku belum tau, dan saya minta maaf, untuk segala macem, kamu gak pernah mau ketemu sama saya, saya bingung, mau bagaimana caranya bicara, saya mau ninggalin suami kamu, tapi tolong saya dibantu, intinya gitu lah, dia berkuasa saat itu, aku mau kabur kemana pun, pasti dapet, so, aku butuh kerjasama, dari pihak keluarga mereka, dan mereka masih menganggap, mereka terlalu tinggi, buat sampah seperti aku, gitu, jadi, aku fighting sendirian, gak bisa ngapa-ngapain, habis itu disitulah, setelah, akhirnya kita pulang, lebaran, itu akhirnya bulan puasa, bulan puasa itu tiba-tiba, abang, berangkat umroh, bareng mereka, terus aku hubungin gak bisa, aku bilang sama dia, saya ini bukan simpanan kamu, harusnya kamu bisa mengangkat telepon saya, biasa aja di depan beliau, begitu pun di depan saya, kamu juga boleh angkat telepon itu, itu perjanjian kita di awal, saya gak terima, saya gak terima kamu giniin saya, akhirnya saya bilang waktu itu, saya, apa, beliau pergi umroh, saya bilang, kalau kamu mau jadi suami saya, kamu tuh, kamu penuhi janji kamu di awal, bahwa kamu mampu berpoligami, seperti Rasulullah, kan aku bilang, saya mau poligami yang seperti Rasulullah, istri-istri punya hak yang sama, gak ada tuh di atas, di dalam Quran, istri tua, istri muda itu gak ada, semua istri punya hak yang sama, bukan karena saya pengen jadi ibu gubernur, sih juga gak pengen, saya kan orangnya terlalu freedom, terlalu protokoler itu, juga gak bisa di saya, tapi saya gak mau orang-orang memandang saya sebelah mata, gitu, dan saya mau kamu jadi role model, untuk para pejabat, bahwa lebih baik kalian menikah secara terang-terangan, daripada kalian simpan-simpan perempuan, gak jelas gitu, selain dosa juga gak bagus kan, nah, akhirnya apa, beliau berangkat, umroh, mati, HP segala macem, saya udah bilang ke semua tim saya, saya tidak punya suami ya, saya tidak punya suami, mulai sekarang, ternyata dia pergi lima hari, dia tinggalin disana, dia pulang, dia udah setting, jadi 10 hari cuti, ternyata dia udah setting, dia pulang, diem-diem ke Jakarta, jemput saya, yang disana udah ngamuk setengah mati, takut, malu, dan segala macem, itu, saya ingat banget, ya Allah Herobi, bulan puasa, 2018, Juni 2018, di Plaza Senayan, saya mau sholat, saya udah feeling nih, sama asisten pribadi, saya pokoknya gak mau ya, ada pengkhianat disini, maksudnya ada yang membocorkan saya dimana, saya mau meeting, emang bener-bener mau meeting, di Plaza Senayan, saya sholat asar tuh, ingat banget lagi puasa, oh iya, saya pakai jilbab, Kadarullah di hari pertama puasa, itu di 2018, suami saya bahkan gak tahu, saya pakai jilbab, karena kan hari pertama puasa, beliau udah berangkat, jadi begitu pulang, begitu dia datang, tiba-tiba masuk tuh, adalah anak yang selalu sama saya, maaf ada abang di luar, di tangga, di depan musholat tuh, aku gak mau keluar, di saat yang sama tuh, anaknya yang sering banget, mencaci maki aku yang viral itu, aku tuh udah, pelacor ini tuh segala macem, apa, mana bokap gue, udah kayak gitu kan, aku bilang, hei, bokap lo yang ninggalin jedah, Mekah, Madinah, datang kesini, gue gak mau ketemu sama bokap lo, udah sampai kayak gitu kan, maksudnya kayak udah, I'm so fucking done with you guys, maksudnya tiap hari tuh, caci maki, caci maki, caci maki gitu kayak, jadi aku gak keluar-keluar, dari dalam situ, satu jam, hampir mau buka, puasa, dua jam, akhirnya, bohong lah si, anak ini bilang udah gak ada, baru aku keluar, aku keluar dari situ, aku denger sempet suaranya, kirim voice note, pakai HP, si, anak ini, dan emang suaranya lirik, banget capek banget kan, baru pulang dari sana kan, segala macem, aku biarin, terus aku pergi tuh jalan ke Esina tuh, mau meeting di sana, ternyata yang mau meeting sama aku, udah dicegat, diem-diem, jadi begitu aku duduk, ditunggu aku duduk dulu, biar aku gak bisa keluar, baru dia dateng, cuman ingat saat itu, jilbab udah di kepala, kalau jilbab gak di kepala, mungkin kaki udah di kepala, cuman ini karena ingat jilbab di kepala, akhirnya cuma bisa nangis, disitu aku jadi sadar, jilbab ini banyak banget, ngontrol kebrutalan yang aku, banyak banget, itu bener-bener, aku nangis, terus dia bilang, abang udah janjikan abang bakal berusaha adil, sekarang ini perbuatan adil pertama, lima hari sama sana, lima hari sama si, dan abang minta maaf, abang gak ngomong, karena kamu pasti udah gak mau ketemu aku, gitu ngomongnya, ayo kita berangkat umroh, emang bisa-bisa, oh ternyata udah diem-diem, udah diurusin semua, besok berangkatlah kami umroh, itu bulan puasa, dibagi-bagi gak berarti, dan saat itu, bulan puasa kan, pulang, aku juga mau cerita, kalau pejabat itu memang ternyata, identik dengan kodam-kodam ya, banyak banget ya ternyata, jadi pas pulang umroh, di pesawat tuh, aku baru notice tuh, ngeliat cincin-cincin, batu-batu segala macem kan, aku bilang, ini sebenernya buat apa sih, kayaknya itu buat jaga-jaga gitu kan, katanya kan, terus aku copot, aku bilang, abang aku minta maaf ya, dari agama aku, entah agama apa yang kalian gak percaya itu, sampai aku Islam, aku cuman percaya, bahwa yang jagain kita tuh Tuhan, mau apapun Tuhan kita, aku bilang, gak ada tuh, benda-benda yang kayak gini, jagain kita, pelan-pelan tuh aku copotin tuh, jadi, emang, jadi culture sama agama itu, ternyata memang, banyak yang tersangkut pautkan, sampai udah gak bisa dibedain kan, di daerah tuh seperti itu, nah, udah ya tuh, pulang, terus, mau lebaran, ribut lagi dong kan, aku bilang, hari pertama lebaran di sana, hari kedua lebaran di aku, tidak ada cerita, aku bilang, kalau enggak, aku bilang ke seluruh keluarga aku, aku janda, aku udah ya, emang sekeras, ternyata berat ya, menjalani hidup, dan memang itu, aku mengajar dia tentang poligami, the real poligami, lu pikir gampang gitu kan, dan, dan, dia yang menyanggupi gitu loh, dan aku tuntut, salahnya itu, jangan pernah ngejanjiin aku, deh pasti aku kejar, sampai mati, itu mami sama papi udah bilang, jangan pernah ngejanjiin aku, mami sama papi udah ingetin, itu dia gak akan nyerah, sampai sakit itu, untuk bisa wujudin itu, gitu, emang udah dari kecil watak, keras banget kan, abis itu udah, gak dateng, hari kedua kan, aku bilang, karena dia bilang apa, hari pertama kan, open house, kan masih menjabat, ibunya di kampung, dia butuh hari ketiga, wah aku gak mau kompromi, emang, oh iya hari lebaran itulah, aku whatsapp, ibu s*****, saya minta maaf, pokoknya itu whatsappnya itu udah sedih banget, maksudnya sebagai sesama perempuannya, saya betul-betul tidak tahu, kisahnya itu kayak begini, saya minta maaf sekali, pokoknya kayak gitu, tau balasannya apa, ya Allah, lebih, 23 tahun saya menikah dengan suami saya, saya gak peduli dia mau ngapain aja, tapi kalau sudah harus menghancurkan harga diri saya, sampai mati akan saya singkirin kamu, terus aku bilang, 23 tahun, suami pakai tanda tanya kan, suami kamu gak pernah jelas, harusnya sekarang, kamu bersyukur dong ketika suami kamu jelas, kamu ini Islam apa Iblis, aku langsung di blok, disitu aku langsung hilang respect, yang tadinya aku pikir, pasti yang namanya perempuan, kehilangan suami kan sakit, begini gitu, ternyata all about tahta, bukan tentang perasaan, disitu aku langsung notice, nah dari situ, dan dari situlah aku mulai mendengar cerita-cerita, dan kaderulah aku ketemu sama adik kandung istri pertamanya, kakak kandung istri pertamanya, itu kaderulah semuanya, dan mereka cuma bilang, jangan cerai jaga abang, jaga abang, itu pesen mereka kakak, memang aku ngomongin ini, andai dapat persetujuan dari istri pertama, apakah nyaman menjalani, apakah maksudnya, sakit itu ada gak sih? adalah, adalah kalau enggak, kalau enggak berarti gak sayang, pasti ada, iya, cuman kayak, di aku nih, di aku, kan setiap orang beda-beda ya, aku tuh udah ngejalanin hidup, dimana dari kecil, aku dan adik-adik aku, itu kebingungan dalam memilih agama, jadi, keluarga kami kan, mami menadu keras kan, papi itu yang, suku Kaili, Palu kan, asli, yang Islam juga kuat banget, papi Islam, papi Islam, jadi kita kalau, kita kan di menadu, itu kan pasti ke gereja terus, begitu kita ke Palu, ke papi, kita disuruh ke masjid, itu dari kecil tuh, fight, kita tuh mau kemana gitu kan, dari kecil, dan mami papi itu, yang tidak mau, apa, tidak mau ribut masalah agama, karena mungkin mereka udah punya perjanjian-perjanjian sendiri, yang tanpa mereka sadari, itu impact anak-anak, makanya banyak yang bilang, banyak kok yang dikbeda agama, kalau bagi aku enggak, bukan karena aku fanatik, tapi aku pernah ada di posisi itu, dan kasihan anak-anak, so aku, aku beberapa kali deket sama yang non-muslim, tapi aku dari awal udah, bukan karena aku fanatik, bukan, tapi itu akan menyakiti anak-anak, aku, ngebawa adik-adik aku itu, enggak gampang, gimana adik-adik aku curhat, segala macem kan, kita ini sebenarnya mau kemana sih, agama yang benar itu apa sih, itu sampai kayak gitu loh, ngomongnya kan sedih banget ya, itu sedih banget sih, jadi bagi aku, ketika aku dijanjikan, ada yang membimbing, memberi, apa, mengarahkan, ada di lingkungan yang benar, itu lebih, itu yang aku inginin dari kecil, jadi untuk berbagi itu udah bukan, apa, dengan hadiah, aku bakal, lebih belajar agama, itu udah bonus paling besar, sampai aku udah gak peduli, sama yang, jeles-jeles yang kayak gitu lah, bagi aku, aku tuh udah di tahap itu gitu loh, tadi kan sempat bilang juga, ternyata bapak menikahi aku, itu adalah ambang dari kehancurannya, itu maksudnya apa? Ternyata, masuk penjara itu? Iya, jadi aku gak tau kalau ternyata, ya maksudnya aku tau ya, dulu masalah GAM, Indonesia dan segala macam, dan beliau kan panglima GAM ya, aku gak pernah tau, kalau misalkan, kisah-kisah lama itu, masih ada dalam, konflik di jaman sekarang, dan ternyata memang digunakan, oleh beberapa orang, untuk penggiringan isu, untuk menghancurkan beliau ya, lawan politiknya banyak, dan jujur aja, sampai saat ini, sampai saat ini, kenapa hak politiknya masih dicabut, dia gak, ibarat kata ya, gak usah capek-capek kampanye, foto dia terpampang, dia pasti menang, ibarat kata tuh kayak gitu, jadi salah satu cara untuk, satu-satunya cara untuk melumpuhkan, supaya gak bisa naik lagi ya, tarik hak politiknya, cabut hak politiknya, itu beliau, dia orang baik, aku bilang dia baik, dia sayang sama masyarakat itu, real, aku tau banget, waktu itu ditahan berarti kenapa? turuan korupsi, katanya dana mengalir ke aku, karena dimana-mana, yang namanya istri muda, pasti tempat penyimpanan harta, jadi tangkap dulu aja, nanti ntar pasti ketemu, ternyata gak ketemu apa-apa, dan yang diangkat itu, bukan masalah korupsinya, istri muda, istri muda, beritanya itu semuanya, tentang istri muda, nah, aku kan gak pernah tau, kebagian itu, itu dua minggu setelah pengancaman loh, pengancaman ini, jadi, suatu kebetulan yang sangat kebetulan kan, sebenarnya, waktu itu kita lagi meeting di Sabang, aku udah bawa 30 kru dari Jakarta, karena kita mau Aceh Marathon, semuanya udah stay di Sabang, sore itu kita habis meeting Dina, segala macem, terus abang pulang ke Banda Aceh, naik helikopter, bersama Kapolda, atau Wak Kapolda, waktu itu saya lupa, habis itu ternyata di penangkapan itu, di malam itu, di jebak, itu pun di jebaktan, pas surat penangkapan loh teman-teman, jadi dibilang anak buahnya lagi ditangkep, jadi dia mau pergi ke sana itu, untuk nyelamatin anak buahnya, ternyata itu jebakan, supaya tidak ada, karena memang tidak ada OTT dan apapun, tidak ada, yang ada itu cuman uang saku di 7 juta, yang memang dia selalu kasih ke orang-orang, jadi itu pure, itu benar-benar pure fitnah, fitnah, jadi malam itu kita gak tau, aku lagi meeting sama Kadispora Provinsi, tapi di Sabang, sama Pak Kapolres, segala macem lagi penentuan litik-litik rute, tiba-tiba, kebetulan Pak Kadispora ini sahabat beliau, jadi tau tentang aku, dan aku dekat sama istrinya, nanya, bu bener gak? tapi kayaknya gak mungkinnya cuman hoax gitu kan, apa? memang aku dari tadi kan terakhir abang bilang, deh aku sholat maghrib dulu, abis itu hilang kabar, tapi kan karena aku sibuk, aku pun juga udah gak sempet nanya, tiba-tiba datang Kadispora, ibu Kadispora kota ya, yang tadi Provinsi Kota, langsung melukin aku yang sabar ya bu, terus aku bingung, akhirnya aku notice, ternyata beritanya bener ditangkap, tapi aku yakin dan haukul yakin, gak mungkin dia korupsi, karena aku sama dia aja gak punya apa-apa gitu loh, dia tuh ngomong sama aku, dek kasih abang waktu 3 tahun, karena abang pengen ngasih kamu uang yang halal, bangun rumah yang halal, makan yang halal, kata dia gitu, kecuali kamu mau, makan yang haram, hari ini pun aku bisa ngasih, aku ketawa kan, aku bilang, santai aja, kan aku juga kerja, kita sama-sama kerja ya, jadi, tidak ada apa-apa di aku, benar ditemukan aliran dana, senilai 1,3M, tapi mereka cut ujungnya, untuk penggunaan Aceh Marathon, jadi benar mengalir ke rekening aku, benar, jadi, itu fitnahnya emang benar-benar luar biasa, dan mereka paksa harus mengaku, bahwa kita menikah, karena mereka udah gak tau lagi, caranya itu mau dimana, mau dihubungkan itu kemana, ditahan berapa lama? 7 tahun, walaupun karena remisi kan, akhirnya 4 tahun 7 bulan, oke, sekarang masih tahanan luar, sampai 2025, jadi, saat penangkapan itu, itu lebih parah lagi, aku sampai diintimidasi, sama penyidik, jadi ada satu penyidik, orang menado, dia ngomong, kalau kita kan orang menado itu, punya slogan, torang semua bahasa udara, jadi kita semua saudara, jadi ketika ketemu itu, dia pakai bahasa menado itu, ngomong sama aku, Tuhan sayang sekali panganah, gitu kan, maksudnya, Tuhan itu sayang banget sama aku, aku itu mau ditangkep, tapi aku gak ketangkep, terus aku bilang, kalau seandainya saat ini, gue bunuh diri, lu ada perasaan bersalah gak? maksudnya, bayangin ya, kita ditelenjangin, perempuan di balik, korupsinya gubernur Aceh, itu tuh, itu gila banget, yang aku syukurin saat itu, cuman, alhamdulillah banget, aku udah berhijab, kebayang gak, kalau baju-baju aku yang seksi-seksi itu dulu, oh bener nih, aneh-ane nih, fix confirm, gitu kan, jadi itu aku sampai sujud syukur, ya Allah, terima kasih banyak ya Allah, aku udah berhijab, saat itu, terus waktu abang ditangkap itu, ternyata, aku gak tidur sampai pagi, itu nangis, ngaji, ngaji, nangis, setengah 6 pagi, Pak Kadispora ketokamara, bu, kita pergi sekarang, aku belum packing, nanti anak buah aja, kita pergi sekarang, kenapa? nanti wartawan keburu ke sini, dari Banda Aceh, kapal pertama, jadi kita harus ngejar kapal pertama, ke Banda Aceh, itu aku diselamatin oleh beliau, maksud Allah tuh nyelamatin aku, lewat tangan beliau, kayaknya sampai sekarang, aku tang budi sama Pak Kadis, ya Allah, abis itu diantar aku ke Banda Aceh, diumpetin di satu, restoran di laut, entah dimana gitu, yang gak ada wartawan, dan aku masih nangis, nangis lagi minta tolong, aku minta satu pesawat, sama abang di pesawat Garuda, itu yang first flight itu, yang pertama, gak dapet karena full, terus aku masih bilang ke ***, itu bilang, minta tolong banget bu, kami sudah usaha kan setengah mati, cuma bisa dapet second flightnya, batik, jadi, akhirnya aku berangkat, itu pun pakai turunin penumpang lain, akhirnya aku berangkat pulang ke Jakarta itu, pakai pesawat batik, dan semua orang tuh ngeliatin aku di pesawat kan, lagi heboh banget kan, aku diem aja, masih bingung, linglung, maksudnya, ini apa sih sebenarnya kan, aku gak tau apa-apa gitu, tapi, tim penangkapan udah jalan ke Sabang, nyari aku gak ada, terus manifest, mereka cek, baru keluar setelah aku landing, hubungin gak ada, gak ada tim penangkapan di Jakarta, kosong, semuanya lagi di daerah, sementara OTT kan gak bisa lebih dari 24 jam, jadi, jadi, kaderulah aku lolos, nah, aku gak tau tuh, kalau ternyata aku potensi mau ditangkap, katanya sih, aku punya salah satu teman di, merah putih itu, wartawan juga, beliau bilang, berita akan lebih seksi, kalau pejabat ditangkap dengan istri muda, memang begitulah selalu, konsepnya, makanya itu udah konsep, perhatikan deh, sepanjang penangkapan, selalu kan, perempuan kan, terus, lucunya, di pemeriksaan, aku diperiksa tuh, sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, dari jam 9 pagi, di dalam tuh, apakah diperiksa apa, enggak, cuman, pernikahan, 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 jadi aku bilang, ini kasus apa sih, sebenarnya kan, bingung, sampai satu momen pemeriksaan terakhir, aku di ancam, dipukulin meja, sama penyidik, aku gak usah mention namanya, tapi alhamdulillah, karena om aku pengacara, beliau udah bilang ke aku, aku udah disimulasi, dan segala macem, kalau kamu di ancam, kamu ingat di dalam ada CCTV, kamu bisa laporin, dan tutup balik mereka, penggiringan opini, pemaksaan, jadi udah diajarin semua ke aku, jadi ketika aku dipukulin meja, bayangin aja, aku belum diperiksa, berita udah rilis, yang bocorin ke aku, siapa salah satu, wartawan disitu, tuh temen aku, dia liatin, boleh gak aku capture, jangan tamat riwayat saya, tadi gitu, cuma dia mau ngasih tau, yang kuat, yang kuat, jadi, berita tuh udah, udah mau dirilis, Steffi Burasis, udah mengaku, menjadi istri Irwani Yusuf, segitunya, mereka saking gak tau, mereka mau beritain, apa kasusnya, emang gak ada, akhirnya, pada saat itu, aku dipukulin meja, ngaku kamu, kalau gak kamu, 20 tahun penjara, gitu kan, ini udah lelah banget ya, dari awal, itu udah, udah sekian bulan loh, itu gak kelar-kelar, terakhir aku balik, pukul meja, udah lelah banget, aku bilang, kalau bapak, sudah merasakan, suami kamu udah ngaku, kenapa kamu gak ngaku, gitu, aku bilang, kalau bapak merasa yakin, merasa yakin, silahkan, aku bilang, jangan sampai saya tuntut bapak, ada CCTV disini, akhirnya itu penyidik keluar, udah gak pernah ada, sampai malam, tinggal satu penyidik, dan menjadi kalem, itu saat itu, masuk lah itu, ditahan yang bertahun-tahun itu ya, pressure itu, itu masuk ke toilet, nangis, dan segala macam, terus keluar menghadapi, jam 3 pagi, semua wartawan tuh, masih dengan bridge, yang aku udah gak tahan, lihat udah kayak pantau, karena, harus menjadi benar kan, beritanya, seperti itu, itu saat itu tuh, benar-benar, sampai udah habis, waktu masa tahanan, di dalam situ tuh, udah habis, akhirnya ketemu tuh, sama bapak ya, ketemu di persidangan, segala macam, gak peduli aku, aku gak peduli, bayangin ya, bun, aku, punya trauma, waktu kecil kan, papi pernah masuk penjara, kan ya sama lah, papi dan suami ini, aduh, kayak cermin, persis, makanya itu kata mami, ya, sama persis, jadi, jadi dalam bayangan aku, dalam penjara itu, ya tidur di lantai semen, cuma beralaskan tikar, jadi seminggu, abang itu di dalam penjara, ketika aku belum ada komunikasi, sama dia, lillah, hitalah, demi Allah, aku gak pernah nyentuh kasur aku, aku ngerasa, kasian banget dia tidur di lantai, itu aku kurus banget, udah gak bisa makan, tapi aku harus keluar, seperti orang normal, jadi, maksudnya, aku tuh udah ngelewati neraka, itu yang betul-betul neraka, dihujat satu dunia, di saat mereka gak tau, the real case, itu kayak apa, dan aku masih harus mulangin, 30 kru aku, yang ada di sabang, sementara semua rekening dibekukan, tuh, lagi-lagi yang nolong aku, panggilan, cari uang untuk ngirimin, tapi semua ketakutan, karena kan, diselidiki kan, saking mereka udah gak tau nih, mau ngasusin apa di aku, udah bongkar rumah mami, bongkar sahabat aku, yang gak ada urusannya sama sekali sama ini, datang ke sana, bawa koper, periksa rumahnya, abis itu mereka bikin berita, ditemukan sejumlah dokumen, padahal kopernya kosong keluar rumah, tuh, di power of fitnah ya guys, jadi jangan pernah percaya sama media, begitu aja, kasian, tuh, disitulah aku ngerasa, oh ya ampun ini pelajaran buat aku, aku gak bisa ngejat sesuatu, itu betul-betul, dari pemberitan, segala macem, ternyata segitu gampangnya, gitu, sebelum abang dipindahin ke Bandung, itu juga terjadi, keributan besar, di dalam, sampai, kesuka miskin ya, iya, itu tadinya gak mau dipindahin kesuka miskin, mereka mau pindahin kemana, aku gak usah bilang, pokoknya intinya abang, sampai bilang, saya sampai sekarang, diam karena saya tak hukum, kalau saya mau berontak, kalian udah tau, saya pemberontak seperti apa, gitu, jadi antar saya kesuka miskin, atau kalian mau mati sama-sama sama saya disini, itu sampai kayak gitu abang, itu baru keluar taringnya tuh, karena udah lelah banget juga kan, pindah kesuka miskin, bun, ini yang dunia gak tau, yang dunia harus tau, kalau gak nanti dosa, kami gak punya uang, terus, aku gak pernah mau pakai mobil, karena aku sering ke luar negeri, di Jakarta cuma numpang tidur, ngapain, mobilnya aku jual, jadi aku mana-mana naik krap, jadi pada saat kita harus, abang pindah ke Bandung, kita butuh mobil, kita rental Avanza dong, sebulan 8 juta, itu pun beratnya minta ampun, apesnya lagi, pindahnya Februari, pandemi, dan aku masih, di hotel yang 200 ribu itu loh, yang lebih mirip Los Men, aku disitu, karena uang gak ada, bener-bener gak ada, sampai abang tuh bilang, sabar ya adek, itu loh di saat dunia bilang aku, perempuan dibalik korupsinya gubernur Aceh, saat itu, terus, pindah tuh ke Bandung, pandemi pula, abang bilang deh, abang cuma bisa usahain uang 50 juta, karena kan semua dikuasain keluarga ya, jadi beliau cuma bisa ngeluarin duit, duit yang buat kebutuhannya, dia tuh dia sisihin sedikit-sedikit tuh buat aku, karena aku gak kerja selama dia penjara, gak boleh kerja, tinggal di Bandung, masih di Jakarta waktu itu, aku cuma mikir kayak gini, bayangin ya, dia tuh kan insecure ya, aku berusaha memahami psikologisnya, dia jauh lebih tua, orang tua, yang usianya jauh lebih tua dari aku, aja, mikir gue udah gak punya power, pasti istri gue hilang, pasti kan, abis itu udah gak punya power, di fitna pula, dia sampe ngomong, dulu aku masuk penjara karena gam, aku masuk penjara terhormat, aku dibantai, aku bangga, sekarang aku masuk penjara sebagai koruptor, aku terhina, sampe kayak gitu, itu ngebesarin hati dia tuh kayak gimana, nemenin, sampe mentalnya stabil, ngikutin, sementara yang satu sibuk pencitraan, terus datang, suap, masuk media lagi, butuh suara, kampanye segala macem, itu, itu bener sesuai ancaman, dua minggu masuk kampanye, naik, aku gak peduli sama, semua drama itu, pindah ke Bandung, cuma punya duit 50 juta, aku udah cari, cari, waktu itu kebetulan sama, kak *** juga kan, kebetulan disana, udah diantapan nih aja, rumah kontrakan disana tuh 200 juta, aku bilang sama abang, boleh gak aku sekomplek aja sama mereka deh, kita gak punya uang, ngengkap dia gitu, akhirnya aku cari rumah, dia aku bilang, abang boleh gak nambah 50 lagi, 100, ini gak bisa, gak cukup, akhirnya, masih aku dihina sama anaknya, rumah apa, sampai 100 juta, gitu ngomongnya, itu tuh, cuman, ya Allah, ya Robi, itu udah bener-bener, itu udah, udah sabar, sabar, udah kayak gitu-gitu aja tuh aku, dalam hidup aku tuh, gak pernah dihina, cuma keluarga mereka doang tuh, gila, tapi, berarti belakangan ini, yang keluar TikTok itu, adalah, kasus perpisahan dari, yes, jadi berpisah sekarang, kemarin berpisah, oh sempet berpisah, makanya keluar video itu, itu kenapa sih ceritanya, udah, sebelumnya, aku udah pisah sama abang, 4 bulan, dari yang keluar, abis keluar, sebelum, sebelum keluar video itu, aku bener-bener bilang, dan udah hampir, memang udah hampir setahun, aku gak terima nafkah, aku kerja, segala macem, kerja semuanya, dan selama aku nikah sama abang, 1 emas gram pun, aku gak punya, 1 tanah meter pun, aku gak punya, 1 rupiah pun deposit, aku gak punya utang, iya ada, banyak, jadi, gak ada apa-apa sama sekali, jadi ketika, dia datang, tiba-tiba dia datang lagi tuh, ke aku kan, setelah 4 bulan, aku usir, maksud aku, kan gue udah usir lo nih, harusnya lo udah berbahagia dong, harusnya udah berbahagia logikanya, kok 4 bulan balik lagi, kan berarti something wrong dong, disana gitu kan, gue gak pernah nyari, datang, terus sampe aku tolak, di depan pintu, udah kayak pantau, itu aku durhak aja, minta ampun, habis itu aku sholat, minta ampun sama Tuhan, Tuhan aku minta maaf, terus aku jadi setan banget ya, pokoknya itu kasar, kasar banget, terus terakhir, dia sampe bilang, kucar ya kamu, gitu kan, sampe kayak gitu, Alhamdulillah, sampe kayak gitu, pokoknya drama banget, itu di depan pagar, pagar rumah, jam 4 sore tuh kejadiannya, jam 7 malam, dia udah datang, aku kan suka banget makan, roti-rotinya pari bagi itu kan, dia tuh datang disitu, sama taruh uang yang gak seberapa, di dalam disitu, mungkin karena mungkin ngerasa selama ini, gue gak pernah ngasih nafkah ya, aku buang ke jalanan, itu uang beramburan, diambil sama orang, ngapain dulu ya, terus aku masuk, habis itu, malamnya dia datang, saat itu kontrakan aku, udah habis kontrakan bun, uang kontrakan tahun kemarin aja, belum diganti, ini aku udah harus bayar kontrakan baru lagi, rumah itu gede banget, rumah itu gede banget, dari awal aku mau di apartemen, dia gak mau, dia harus rumah, di Bandung, di Jakarta, udah pindah Jakarta, ujung-ujung aku tiap bulan, bayar rumah aja 15 juta, itu baru bayar rumah doang, itu jadi aku gak kuat kan, jadi kontrak 2 tahun, setahun aku putus, lagi dalam kondisi kayak gitu tuh, bayangin lagi presurenya, yang lagi tertekan banget, aku lagi bangun usaha, sama teman-teman segala macem, dia datang, jadi aku bilang, oh jadi kamu masih suami saya, gitu, yaudah ayo, angkut saya ke rumah kebang, ke rumah Kemang, dia kan punya rumah di Kemang, loh kenapa deh, lah saya kan istri kamu, kalau saya diusir, berarti kan saya harus ke rumah suami, aku gituin kan, oh jangan deh, gini-gini-gini, karena anak-anaknya disitu kan, loh terus kita mau kemana, yaudah kamu bayarin, saya kontrakan, emang-emang gak punya duit, sama sekali gak punya duit, won, percaya atau gak, mungkin kalau dibilang miskin, mungkin enggak ya, tapi setidaknya selama dia di dalam, dia udah gak punya apa-apa, sampai di keluar, ya kita udah tau lah, itu pasti jadi milik keluarga kan, intinya dia personalnya, dia gak punya apa-apa, dalam keadaan sesusah itu, akhirnya dia, minta-minta sama teman-teman, teman-teman relawan, dikirimin sejuta, dua juta, katanya tunggu sampai nanti ada pinjaman, kita dari hotel to hotel, bayangin, itu kejadian itu, Desember tuh, dari Desember, 1 Desember, kita dari hotel to hotel, ketemu orang-orang biasa aja, dan aku masih harus bekerja dengan normal, padahal gak punya uang sama sekali, bayangin, dalam kondisi kayak gitu, anaknya masih teleponin, papa dimana, papa sama lonte itu lah, sama lonte itu ya, jadi, udah kayak udah, oh my God, I'm so fucking blind gitu kan, maksudnya, ini kok gak kelar-kelar, kok gue terus gitu kan, makanya itu aku videoin, ada banyak yang dulu-dulu, aku gak usah cerita, itu verbal dan non-verbal, kekerasan yang mereka lakuin, terlebih penyekapan di bandara, dipukul mobilnya, waktu pergi ke rumah orang tua, udah banyak banget, intrik-intrik politik, pokoknya jangan sampai orang ngeliat, ada Steffi Burace pulang bersama bapak, yang mengurus bapak selama ini, Steffi Burace, tapi sekarang kondisinya gimana nih, nah kondisinya sekarang, penasarannya kesana kan, jadi tiga hari setelah, satu hari baru masuk kontrakan, alhamdulillah dapat pinjaman, satu hari baru masuk kontrakan, besoknya bercerai, jadi baru satu hari tuh, ulang tahun pernikahan pula kan, yang ke enam, aku bilang, aku butuh buku nikah, karena buku nikah itu, yang akan melindungi aku dari hukum, kalau anak-anak kamu biadab ke aku, kayak gitu, gak bisa deh, ibu gak bisa gini-gini, karena aku gak mau buku nikah palsu, oh ya sudah kalau gitu lepas, mau gak mau lepas dong, aku pikir harus aku publish, aku bilang, maaf ya bang, aku mau kita pisah baik-baik, dan aku harus publish ini, supaya, tidak ada lagi fitnah, yang dibikin oleh keluarga kamu, taunya dari kita berdua, gitu kan, bikin videonya, kan sampai dua hari, nge-lepon ke, teman-teman di rumah, kakak mau gak diajak rujuk, mereka bilang kan, abang tau kakak cuma mau rujuk, kalau masalah buku nikah, kan kita emang gak punya masalah, secara personal berdua ya, ya masalah keuangan dan segala macem, kan itu sesuatu yang, itu normal terjadi dalam rumah tangga, iya nanti aku urus, kasih aku waktu tiga bulan, oh ya gak apa-apa, yang penting abang mau ngurus, ya gak apa-apa rujuk, tapi benar ngurus, katanya benar ngurus, rujuk datang ke rumah, aku duduk bareng, aku bilang, gini, kalau sekarang kita rujuk, aku mau janji kamu yang dulu yang ditunaikan, ketika aku mau menikah, tapi buku nikah itu bukan syarat nikah deh, iya, tapi buku nikah syarat aku mau dinikahi, dan aku tidak pernah riduh, dalam satu helaya nafas aku pun, selama aku di peristi, tidak ada buku nikah itu, aku bilang gitu sama dia, dan itu akan menjawab di musibah buat kamu, gitu kan, dan aku mau, kamu kasih tau ke anak-anak kamu, ke istri kamu, ke keluarga kamu, kalau kamu rujuk sama saya, dan kamu gak bisa lepas dari saya, iya dong, jangan aku terus, gitu kan, akhirnya, dia whatsapp tuh, anak-anaknya, whatsapp keluarganya, lagi-lagi di cacimak gitu, gitu kan, segala macem, bagi aku, aku gak peduli lah, sama yang mereka lakuin, yang penting bagi aku adalah, suami aku ini udah sanggup, gak bersikap sebagai laki-laki, yang berpuligami dalam Islam, kan, dan aku bilang, kamu lagi sama beliau, ibu Suri, aku gak suka ya, kamu ilang kabar, kamu harus ngomong, deh aku lagi sama ibu ya, gak apa-apa, dan kalau ada yang urgent, aku telepon kamu, kamu harus angkat, dia harus tau bahwa, aku istri kamu, sama seperti aku bisa menerima, bahwa dia istri kamu, harus dong, kalau kamu gak sanggup, pergi, masih tetap loh saya, iya deh, pelan-pelan, gak bisa pelan-pelan, udah harus, ya Alhamdulillah, tadi terjadi gitu, video call, ada dan dia ngangkat, ya aku pikir, berarti ada progres ya, aku cuman pengen, berpoligami yang benar, atau natingnya, udah gitu aja, kan, karena tidak ada dosa, dengan itu sebenarnya, tapi caranya harus benar, oke, tapi jadi sekarang, gak ada perpisahan ya, maksudnya sekarang, berdua lagi sama-sama, kita lihat aja dulu lah, buku nikahnya nanti kan, oke, kenapa aku mau duduk disini, karena aku pengen, semua orang tau, bahwa aku dijanjikan, buku nikah itu, dan semoga semua orang, bisa lihat, janjinya dipenuhi, apa enggak, jadi sekarang statusnya, disana berapa hari, disini berapa hari gitu, enggak begitu, karena kalau kayak gitu, kan butuh biaya, jadi aku cuman bilang, aku juga lagi sibuk banget kan, sekarang lagi banyak event, dan segala macem, dia aku cuman bilang, sekarang kan juga mau, apa, kampanye, partai kan, dan dia kan ketum partai lokal kan, disana partai lokal, memang kuat banget di Aceh, abang pergi aja dulu, sibuk sama partai-partai itu, konsolidasi, dan segala macem, kampanye, aku tidak ada jiwa di politikan, biar aku sibuk dulu sama karir aku, sambil nanti abang urus-urusin buku nikah itu, dan segala macem, nanti setelah itu baru, kita bareng-bareng, cuman besok aku urus ke Aceh, ada urusan juga, sebelum berangkat ke Mekah, besok banget nih, besok banget, soalnya ada minggu berangkat ke Mekah kan, mau bawa produk-produk yang mau di ekspor, sama suami juga, iya, sama, ke Mekahnya enggak, saya berangkat sama, kerjaan lah, rombongan Kadin, kami berangkat bareng-bareng, jadi ya seperti itu, wow, seru nih ceritanya nih, sampai udah di, udah waktunya, udah waktunya, udah waktunya, oke, jadi mungkin itu dari, apa ya, klarifikasi dari Mbak Stevi, dan semoga, dapat jalan keluar yang terbaik ya, amin, karena menikah juga udah berapa, 6 tahun ya, 6 tahun ya, 6 tahun ya, kita kan, ya aku hanya bisa mendengar, tapi balik lagi, yang merasakan dan menjalankan kan, Mbak dan yang lain, mudah-mudahan mendapatkan, solusi yang terbaik lah, amin, kan, yang terbaik, aduh takut salah ngomong gue, yang terbaik versi Allah, versi Allah, iya bener, makasih ya, Mbak udah datang, semoga lancar, besok perjalanan ke Aceh, dan ke Mekahnya, amin, salam buat, suami tercinta, oke guys, seru banget obrolan hari ini, sampai gak berasa, aku kalau gak dikodain terus, tuh sama Rosa, thank you for watching, jangan lupa like, comment, and subscribe, bye, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya,